Terima kasih telah menonton 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 Mungkin Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada tuturnya Bagaimana menunturkan Sehingga nanti multiplier efeknya Kalau ada tuturnya Ini nanti Maka ini bisa menjadi Bahan Untuk Sosialisasi Baru kita bisa Masukkan ke dalam kurikulum Kalau tidak ada tuturnya Susah mengajarnya nanti Jadi kalau putar-putar videonya surat Al-Fatihah Ini terjemahnya ini dituturkan Tidaknya oleh Bu Rudian Itu akan lebih Menyerah Jadi Ini memang proses yang Level ending proses Nah setelah ini juga Kita akan mengembangkan Ya riset-riset Yang kalau dipublikaskan Ini akan sangat menarik Misalnya tadi ya Misalnya ada dugaan Ada keterbatasan-keterbatasan diksi misalnya Di dalam bahasa kosa kata Palemba Untuk merespon ya Apa namanya Kalimat-kalimat Al-Qur'an Nilai-nilai Al-Qur'an Kita coba lihat Di mana ini Kata perkataan apa Kalimat apa yang sulit dijelaskan Dengan bahasa Palemba Nah ini Selain akan Membuka mata kita Ya Tentang Karakteristik bahasa Palemba itu Ini akan memberikan Menginspirasi bahasa lain juga Ya Yang jelas ini akan semakin Menyadarkan kita Betapa Bahasa Al-Qur'an itu Memang bahasa yang sempurna Gitu kan Jadi Dan menurut saya itu pasti Bahasa Palemba itu Tidak akan cukup Ya Untuk Apa namanya Menjelaskan Atau menjemahkan Kalimat-kalimat Al-Qur'an Tetapi yang mana Nah ini kan harus kita uraikan Dalam bentuk dunia Nah itu kalau muncul Dalam bentuk artikel ilmiah Wah itu betul-betul Mendonia Itu pusat-pusat studi Islam Dan itu akan Menginspirasi Pak Azen juga Akan listen Mana Bahasa Makassar itu Apa Kalimat Al-Qur'an Tidak bisa dijelaskan Dalam bahasa Makassar Gitu kan Wah ini nanti Kalau ada Kongres Ya Kongres Apa namanya Apa namanya Terjamah dalam bahasa Daerah Oh itu masing-masing Akan mengungkapkan Oh Palemba Masalahnya begini Makassar masalahnya begini Ya kita Selain akan Semakin Melihat Kebesaran Bahasa Al-Qur'an Kita juga akan melihat Betapa Budaya kita Ini juga ada Kekurangan Kekurangan Ya Bahkan mungkin Ya Melalui proses Peredemahan ini Ini bisa Menginspirasi kita Untuk Menendirikan jurnal Khusus Ya jurnal Apa namanya Entah apalah namanya Ya Artinya memang ini Fokus bagaimana Kita Memelototi Ya Hubungan Ya Atau Titik temu Dan titik pisah Ya Antara bahasa Al-Qur'an Dan bahasa Daerah Seperti Tarjama bahasa Indonesia saja Pak itu sudah berapa kali Direvisi 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 Apalagi bahasa Lokal Karena itu Mungkin Nanti Melalui Pak Dekan Tim ini Jangan Yang Jangan Buat Ya Mungkin Pak Dekan Sudir Ini Dibuat Pusat 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 Tunggu Al-Qur'an Termasuk nanti ada tim yang memang Terus mereview Ini kan kita belum ketemu nih Mungkin di daerah-daerah ada penutur-penutur bahasa Palembang Nah banyak kan Mereka belum dilibatkan disini Tapi kalau kita menunggu pelibatan sama ini Tidak saya selesai Jadi tim ini sudah cukup Tetapi satu saat Kita akan seminarkan Mungkin kita bawa ke daerah-daerah Gua lihat nih Nah disitu nanti mungkin akan ketemu Nah ini bukan mak ini Antinyol gitu kan Dan kita harus open minded Dan open ended gitu kan Jadi jangan kita berpretensi bahwa ini sudah tuntas Tidak Ini adalah hasil karya kita dalam rentang waktu Project yang diberikan oleh Pak Z Wah ini selesai nih Untuk tahap ini Ya dengan asumsi bahwa Ya kekhilapan Keterbaik Mesti akan ada Ya tapi ada yang sudah kita Temukan ada yang belum kita Temukan Jadi tim ini memang harus terus berlanjut Dan kegiatan ini harus kita perkuat lagi Ya seperti saya sampaikan tadi Dengan melalui riset-riset Dan kemungkinan akan muncul beberapa risetasi Ya dari proses penerjemahan ini Ya untuk dia juga sudah ada kaitannya dengan Bahasa Parimak ya Mungkin nanti angle yang berbeda Yang bisa dilihat Nah beberapa hari yang lalu Saya ikut memimpin sidang ujian presentasi ya Memang presentasinya hukum Pak Jen Misalnya Pak Pahmi ya Itu Dia menurut bagaimana Islamisasi Apa nama budaya Palembang Ya pertanyaan awal saya Mana yang lebih dulu Islam atau Budaya Palembang Nah gitu Nah itu Ternyata tidak mudah dijawab Ya Yang paling pertama membentuk kultur di Palembang Ini budaya Palembangnya Atau Islamnya Dan ternyata Di dalam proses Misalnya dalam kasus Upacara pernikahan Itu Banyak Yang tabrakan-tabrakan Ya Sehingga Banyak juga praktek-praktek Misalnya upacara pernikahan di Palembang Palembang itu tidak ada Tidak ada Nas-nas Al-Qur'an hadisnya Dipikinya tidak ada Misalnya antara-antaran 26 pan itu tidak ada Cacap-cacap taan itu Tidak ada gitu kan Nah ternyata memang ini hubungannya Dinamis Ya Jadi artinya budaya Palembang itu juga Banyak Dimasuki oleh Unsur-unsur lain Karena secara umum kan di Indonesia Kita 6 abad Sudah dikuasai oleh Kultur Hindu Barulah Islam itu masuk Jadi dengan asumsi Memang Banyak hal-hal yang mungkin Perlu kita Kritisi Terima kasih Nah jadi saya kira Itulah beberapa hal yang memang Perlu kita Perhatikan Artinya Jangan menunggu sempurna Ya Memang tidak ada yang akan sempurna Tetapi Kita Tidak akan Pernah habis Dan menurut saya ini Seperti saya katakan Never ending project Ya Untuk UIN Ya Khususnya di Pakultas Usulungi Ya Jadi terus ini terjemahan ini Kita lihat dari berbagai angle Bukan hanya Artinya Keterbatasan Keterbatasan Diksinya Tetapi Apa namanya Mungkin Ada kata-kata Bahasa Pak Remang Itu yang lebih halus lagi Yang Lebih pas Misalnya Gitu kan Jadi tadi misalnya Apa namanya Nanti Kalau Surat Arnisa Itu Surat Betino Al-Fatola Sabi Betino Nah mungkin ini Ada dua kata yang Mungkin berbeda Yang lebih pas Tapi sekarang mungkin kita Mungkin Nah mungkin Nanti ada Kalau satu saat kita temukan Kita revisi Gitu Dan Ini Supaya Mampuannya lebih Yang harus kita Sosialisasikan Ya Sederhana saja Misalnya kita mencoba Mendorong Pak Kalau misalnya Kita acara-acara Di UIN Ya Apa namanya Sarif nilawanya Ya Pakai bahasa Pak Remang Meskipun Bahasa Indonesia Tetap ada Mungkin Jadi Kalau Al-Quran Gak usah panjang Panjang Ceruk lima ayat Tapi Terjemah bahasa Indonesia Terjemah bahasa Nah kita mulai Acara apapun Acara apapun Kita mulai Begitu Kemudian Lu Mungkin S-K-Rektor Ya Ini gak ada masalah Wah itu Gampang Buat saya dalam S-K-Nya Saya Saya tanah tangan Dimulai di Wisuda Pro Dimulai di Wisuda Janis Wisuda Jadi mulai Tidak harus Wisuda Ada workshop-workshop Besok Yang lain Setelah Besok 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 itu kuliah tamu Tidak ya Gak lama Langsung aja Terjemah Actionnya Tadi Sarif telawa Sudah action Cuma baru dalam Acara Tim ini Belum keluar Keluar Kemudian misalnya Kalau ada acara-acara Keagamaan Di rumah kita Apakah Akhika Atau Sunatan Atau Ya Diterapkan Nah Baru nanti Kita bicara Dengan gubernur Dengan wali kota Acara-acara Di Pemda Juga Di DPR Juga Mulai menggunakan Bahasa Palembang Ini Iya Jadi Sosialisasinya Sosialisasinya Di itu Kemudian mungkin Untuk sekolah-sekolah Dia bisa menjadi Peribu Lokal Makanya harus ada Tuturnya Kalau ada Tuturnya Diputer videonya Itu Ya Anak-anak akan Lebih Tertarik Gitu kan Jadi sebenarnya Anak-anak itu Kita Minta aja Coba Baca Surat Al-Fatihah Dengan benar Lalu Baca Terjemahannya Dalam bahasa Palembang Iya Nah itu kan Kalau anak-anak itu Sudah Terbiasa Membaca Tanjama Dalam bahasa Palembang Itu akan Menarik Karena bahasa itu Kan Dia Menumbuhkan Ini Rasa Rasa itu Menumbuhkan Kecitaan Pada budaya Makanya kita Kita Dua hari Tiga hari aja Kita ke Makassar Kita mulai Pengen Belajar Bahasa Makassar Sama kita Kalau Tertarik Dengan Palembang Mulai Mau Belajar Bahasa Palembang Saya Misalnya istri saya Orang organ Jadi Saya Lama juga Belajar Masa organ Walaupun Tujuan itu Prahmatis Tapi kan Memang bahasa Itu kan Gitu ya Bahasa itu Selain tujuan-tujuan Diru Pengutama Tujuan-tujuan Yang Dijialis Seperti Seair Puisi Ada tujuan-tujuan Prahmatis Orang melakukan Lobby Melakukan Negosiasi Itu menggunakan Bahasa yang Pas Gitu kan Jadi ya Mungkin Secara umum Melalui projek Ini kita Mainstreaming Bahasa Palembang Sebagai Bahasa Budaya Dan Juga Sebagai Bahasa Ilmu Ketahua Saya kira Itu Ya Dari saya Mudah-mudahan Pergiatan Kita ini Terus berjalan Dan hasilnya Insyaallah Kita diatkan Bagian dari Ibadah kita Kepada Allah S.W.T Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh